Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan saya Di kesempatan video kali ini Saya akan mengajak Om-om teman-teman untuk melihat Apa itu kutu putih Ciri-cirinya bagaimana Apa yang bakalan terjadi jika Kena serangan itu Dan cara mengatasinya bagaimana Baiklah om Saya ucapkan kepada om-om yang baru Nyasar ke channel saya ini Selamat datang Dan saya ucapkan terima kasih Kepada teman-teman om-om yang telah Subscribe channel saya ini Baiklah om Apa kabar om-om semuanya Mudah-mudahan kita semua Dalam keadaan sehat selalu Dan sukses selalu tentunya Untuk kita semua Saya ucapkan semangat Buat om-om yang baru berencana Ingin menanam papaya semangat Saya ucapkan yang sudah menanam Atau baru menanam mudah-mudahan Tanamannya subur Dan saya ucapkan juga kepada teman-teman Atau om-om yang sudah panen Mudah-mudahan hasilnya Banyak terus Dan berlimpah terus Amin ya Rabbul Alamin Baiklah om Sebenarnya Kutu putih ini adalah Semacam Semacam Ini Gimana om-om Efek Karena disini hujan terus Jadi Pagi hujan Sore hujan Saya tidak bisa menyemprot Selama tanaman ini Baru ditanam Baru ini saya lakukan penyemprotan Jadi Ada Yang di blok A ini Tepatnya yang di blok A ini Ada satu yang kelihatan parah Kalau yang di blok B Tadi saya lihat ada juga satu Yang di blok A ini satu Baiklah om Kita mari ke situ Kita lihat Serba salah om Kita om Di saat musim hujan gini Kita nyemprot gini Nanti Kena hujan Sia-sia Tapi tidak masalah Yang namanya kita petani Senang Kalau hujan memiliki Lahan darat kering seperti ini Kita sangat senang Jika turun hujan Jadi Biar aja om Mau Kena hujan Nanti pun Juga tidak jadi masalah Karena Kita juga mengharapkan hujan Mana tadi om Lupa saya Oh ini Nah ini dia om Jadi Ini Ini namanya Kutu putih Jadi dia Kutu putih ini Biasanya menyerang dulu Pada awalnya Di Daun-daun yang muda Ini ya om Kelihatan ya om Kutu putih ini Cara mengatasinya Sebenarnya Gampang om Kalau di daun yang Tua Dia nanti Lama-lama Daun itu Kelihatan Ngering Mengeriting Seperti ini Kalau di daun muda Nanti Parah keritingnya Seperti ini om Nah Cara mengatasinya Kalau yang mau versi murahnya Seperti yang saya lakukan Ini saya tadi menyemprotkan Menggunakan Lanet Dengan antrakol saja Jadi gini om Sebenarnya menyemprotnya ini Tidak begitu sulit Karena Kutu putih ini Biasanya Kalau Terkena Tendangan Nozel Sprayer kita saja Biasanya sudah mati Sudah rontok Jadi Kita semprot Pakai nozzle saja Sudah mati Jadi Kalau lebih bagus lagi Pakai lanet Tapi biasanya Kalau pakai lanet ini Sudah 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 Apa maksudnya Sudah Habis biasanya Sudah musnah Kalau Tidak juga Saran saya Tidak juga musnah Biasanya sudah Pakai lanet saja Atau pakai air saja Sudah cukup Ada lagi teman-teman saya Cukup Dipencet-pencet mereka saja Menggunakan tangan Ini sudah Tadi sudah saya semprot Cukup dipencet-pencet saja Menggunakan tangan Itu pun sudah Yang rajin Yang tidak apa Sudah bisa juga Ada lagi yang Teman saya pakai kain lap Juga bisa juga Jadi Kalau Tidak juga mau Kita berikan dengan Saran saya Dengan Kurakron Kalau jika parah sekali Ini lama-lama om Kalau kita biarkan ini om Lama-lama Entar nanti ini bisa Mati pucuk Ini saja sudah mulai Apa ini Karena kelalaian saya juga Kesalahan saya juga Tapi tidak bersalah Kita ambil pelajaran dari sini Jadi saran saya Seperti ini om Jika Kita yang namanya Bertani ini Tentunya Kalau ada Satu seperti ini Yang terkena Kan Kan repot ya kan om Mesti bawa cap Mikul cap 16 liter Jadi saran saya Sesekali Ketika pas istirahat Sore gitu kan Kita berjalan menggunakan Yang Spray yang kecil itu om Yang kayak Untuk nyetrika Rapika-rapika itu om Jadi kita lakukan Kalau yang sudah terkena Gini Nanti saya pun Saya cek kembali Beberapa Dua hari lagi Saya cek kembali Sudah habis atau belum Nanti saya bawa Semprot Pakai Cek semprot Rapika itu Jadi kita bisa melakukan Penyemprotan Istilahnya Penyemprotan Penyemprotan Penyeprian Ekstra Dengan tanaman Yang terjadi seperti ini Gitu Jadi kita tidak repot Mikul jauh-jauh Saya dari ujung sana Mikul cap Jadi cukup bawa yang Spray semprot Yang untuk rapika-rapika itu Yang ukuran satu liter Ada yang dua liter Ada Jadi pakai Menggunakan itu aja Biar kita tidak Terlalu berat Jadi saran saya ini Segera diatasi om Karena bisa berbahaya Lama-lama nanti bisa Mati pucuk Seperti punya-punya saya Yang lalu Jadi tidak usah Pusing Ambil pusing Dengan yang kutu-kutu putih Seperti ini Gampang sekali om Saran saya pakai lanet Kalau tidak bisa pakai lanet Pakai kurakron Biasanya di lap pakai Kain lap Atau kena tendangan Semprotan nozel itu saja Sudah mati Jadi tidak Susah lah om Baiklah om Mudah-mudahan Kita semua dalam keadaan Sehat selalu Dan sukses selalu tentunya Jangan lupa ya om Di subscribe Karena channel saya ini Hampir upload Setiap harinya Jika suka dengan video ini Silahkan like Jika ada yang mau ditanyakan Atau mau dikritik Ataupun punya cara-cara Atau saran yang lebih baik lagi Silahkan di komentar Jika video saya ini Bermanfaat Share ke teman-teman Yang lainnya Kurang dan lebih Saya ucapkan Terima kasih Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh